Intro Politisi PDI Perjuangan FND Simbolon dipanggil Dewan Kehormatan Partai Pemanggilan ini jadi buntut usai dirinya melontarkan kode dukungan untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 Pernyataan FND itu dinilai kontroversial karena PDIP sudah menetapkan Genjar Pranowo sebagai calon presiden Lantas, siapakah sosok FND Simbolon? Jadi gini ceritanya FND sekarang merupakan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP Tapi sebelum duduk di Senayan FND sempat punya posisi di sejumlah perusahaan Pada 1987, ia menjabat sebagai asisten direktur di Jayanti Group Lalu di tahun 1991 FND pindah jadi spesial asisten board di PT Chandra Asri 5 tahun kemudian Ia dipercaya sebagai vice president director di PT Sinar Alam Lestari Perjalanan karir FND tak berhenti di situ saja Ia sempat bekerja sebagai konsultan selama 2 tahun Pada 1997-1999 di PT Pupukal Tim Langkah demi langkah karir ia cicipi Hingga pada 2004, dirinya mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR untuk pertama kalinya Karir FND terus melejit Dimana perjalanan FND sebagai anggota DPR Terus berlanjut sampai 2 periode berikutnya Pada pemilihan legislatif terakhir FND katanya mencalonkan diri Sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta III Terima kasih telah menonton!